Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membicarakan atau mungkin ngobrol tentang VGA eksternal dari EXP, GDC gitu ya atau mungkin EXP, GDC ya atau mungkin apapun itu ide bagus atau ide buruk tapi bukan VGA eksternal dari Aorus Gaming Box atau mungkin Razor Core dan sebagainya jadi ya kalau misalnya kalian pakai Thunderbolt, kayaknya sih saya rasa ya bagus-bagus aja gitu dan kemarin itu saya sebenarnya mencoba untuk pasang VGA eksternal dan saya sudah beli VGA-nya juga, sudah beli port supply-nya dan untuk docking-nya saya pinjem ke saudara saya dan setelah saya pinjem, saya tes gitu kan di dua laptop laptop yang pertama adalah laptop Asus gitu dan di laptop ini begitu saya nyalain gitu ya begitu saya ganti si Wi-Fi card-nya dengan PCIe dan saya ganti gitu ya, itu nggak bisa gitu jadi cuma nge-stuck di boot-nya doang gitu ya jadi yang animasi yang muter-muter untuk loading-nya itu nggak ada gitu jadi nggak ada dan nanti tiba-tiba error sending message to MA ya kalau nggak salah apalah gitu ya saya juga nggak tahu sih ya dan saya akhirnya mencoba gitu ya untuk setting BIOS-nya gitu ya jadi setting BIOS-nya ini saya setting-setting gitu ya BIOS-nya ini biar terbuka gitu ya yang pertama kali saya coba sih matiin secure boot-nya gitu ya karena saat saya mencoba untuk menginstall Linux juga kayak gitu dan saya coba nggak bisa gitu ya dan saya menyadari bahwa ini adalah masalah pada BIOS-nya jadi ya saya skip aja gitu ya untuk laptop Asus saya ini dan saya coba untuk laptop SR saya gitu di laptop yang kecil ya SR yang kecil kalau misalnya kalian tahu juga sih yang speknya AMD A6 jadi setelah saya coba itu nggak bisa kalau yang AMD A6 ini nggak sampai boot sama sekali jadi layarnya tuh hitam doang gitu jadi udah hitam yaudah gitu nggak sampai-sampai gitu ke Windows-nya dan saya menyadari juga gitu bahwa ini adalah masalah pada BIOS-nya dan kalau misalnya kalian baca di forum-forum gitu di forum-forum eGPU itu harus memang BIOS-nya itu harus ke-unlock jadi di tab BIOS-nya itu harus ada tab yang namanya Advanced gitu ya dan setelah saya cari-cari gitu dan setelah saya otak-atik juga ya setelah otak-atik selama beberapa jam mungkin itu nggak bisa gitu ya untuk munculin tab Advanced-nya kecuali dengan Flash dan sebenarnya sih untuk Flash ini saya mau-mau aja tapi jujur memiliki resiko yang sangat tinggi gitu kalau misalnya Flash-nya salah gitu itu bisa membuat laptop-nya break dan kalau misalnya break yaudah gitu nggak bisa dipakai lagi tapi saya juga nggak tahu sih kalau misalnya dibenerin ke service center apakah bisa atau nggak untuk mengatasi break-nya dan kalau misalnya kalian nih ya menggunakan BIOS yang salah gitu jadi setiap laptop itu atau mungkin setiap seri ya itu ada BIOS khususnya jadi kalau misalnya beda seri gitu ya dan kalian misalnya kalian seri 100 gitu ya dan kalian ada BIOS versi atau mungkin seri 200 gitu jadi kalian pasang di yang 100 itu kalau misalnya kalian paksain itu bisa break gitu jadi kalau misalnya salah itu bisa break jadi jujur menurut saya tadinya saya kan pingin gitu ya pingin ah pingin upgrade VGA laptop gitu tapi setelah melihat resikonya kayak gitu ya saya saranin nggak gitu ya jadi kalian kalau misalnya kalian mau tetap kekeh gitu ya untuk mau upgrade ya silahkan cuman setelah saya sih kayaknya nggak gitu ya dan semoga aja sih kalian nggak sih ya karena ya jadi cuman saya aja deh gitu ya ngalamin kalian jangan sampai gitu jangan sampai break walaupun saya juga nggak break sih tapi ya setidaknya kalian nggak beli sampai komponen-komponennya gitu ya kayak VGA dan power supply dan yang lain-lainnya tapi untuk brand lain sih saya nggak tahu untuk brand kayak Toshiba atau mungkin yang lain-lainnya Sony dan sebagainya saya belum coba dan saya cuman coba untuk Acer dan Asus itu nggak bisa tapi Asusnya Asus yang lama juga sih mungkin kalau Asus ROG yang abang saya mungkin bisa ya karena ada tab advance di BIOSnya jadi ya itu bisa dibilang enak gitu ya untuk tab advance ini nah bukan hanya itu kalian juga bisa mendapatkan error kode 12 dan 43 jadi error 12 ini adalah jadi apa ya istilahnya bentrok gitu GPU atau mungkin VGA-nya dengan VGA eksternal jadi yang internal sama yang eksternal itu bentrok jadi kalian harus matiin nah untuk mematikannya sendiri kalian harus membeli software yang bernama setup 1.35 ya jadi setup 1.35 ini kalian bisa beli dengan harga 15 dolar di ebay dan jujur menurut saya sih ya lumayan gitu ya untuk 200 ribu gitu ya atau mungkin 225 ribuan lah ya jadi menurut saya sih gak worth it untuk kalian upgrade gitu walaupun ujung-ujungnya worth it sih ya kalau misalnya kalian pakai laptop tua gitu tapi untuk laptop saya sih jujur enggak gitu karena bisa dibilang untuk uang yang keluar sendiri itu banyak banget gitu ada setup 1.35-nya lah harga 200 ribu ada docking-nya gitu docking-nya harga 600 ribu ada dengan PSU-nya ya misalnya 500 ribu dengan VGA-nya saya beli 2 juta gitu ya ada mungkin sekitar 3 juta lebih gitu ya untuk upgrade VGA gitu dan menurut saya sih kalau misalnya kalian tahu juga ya ini bukan yang PCIe doang sih untuk yang Aorus Gaming Box atau mungkin Razer Core itu tidak terlalu jauh untuk bergantinya gitu ya atau mungkin untuk yang performa ningkatnya itu gak terlalu jauh jadi laptop saya ini kalau saya cek di Firestrike itu skornya itu sekitar 4 ribu gitu jadi ya sekitar 4 ribu gitu atau mungkin 3.800-3.900 jadi saya buletin aja 4 ribu gitu dan kalau saya cek di Youtube gitu ya yang pakai Aorus Gaming Box atau mungkin Razer Core gitu ya dengan VGA yang jujur overkill gitu ya 1080 itu cuma jadi 5 ribu gitu untuk skor Firestrike-nya walaupun untuk laptop bisa dibilang gede gitu ya tapi setelah saya lihat gambarnya gitu ya diagram atau mungkin ya graphic gitu ya grafiknya itu untuk yang 5 ribu itu jujur kurang banget gitu dibanding dengan PC yang i5 gitu ya generasi keempat dengan menggunakan 950 dan ini kan prosesor saya kan i7 6700 jadi Skylake seri 7 gitu ya serinya 7 gennya adalah 6 gitu ya jadi Skylake gitu ya dengan seri 700 dan untuk VGA-nya adalah 960 gitu kalau misalnya dibandingkan secara ini kan jauh gitu ya tapi tetap PC lebih menang gitu ya karena ya PC skornya juga lebih jauh lagi gitu apalagi pas saya lihat skornya sampai 10 ribu gitu ya jadi 2 kalinya laptop saya dan kalau misalnya dipikir-pikir ya daripada lo beli gitu ya beli VGA eksternal buat dapat performa lebih jujur menurut saya lebih baik build PC gitu karena performanya bisa 2 kali lipat jauh mungkin ya lebih dari yang kalian pikirin gitu ya atau mungkin yang kalian anggap gitu dan kalau menurut saya sih ya itu dia gitu ya untuk VGA eksternal nggak terlalu jauh untuk berubahnya gitu nggak sampai misalnya 200 kali lipat gitu nggak dan kalau misalnya dengan uang 3 juta sih yang saya keluarkan gitu untuk beli VGA dan sebagainya itu kalian bisa build PC yang lumayan bagus gitu ya kalian bisa build mungkin i5 generasi 4 dengan 970 ya kalian bisa dapat performa yang lebih bagus dan Firestrike yang lebih tinggi dari laptop saya mungkin ya jadi saya mengutuskan untuk membuild PC aja kayaknya sih nah mungkin setelah video podcast ini keluar saya akan bikin konten PC juga ya untuk konten PCnya jadi ya channel ini biar kontennya makin meluas gitu ya dan ya nanti saya juga akan bikin banyak konten tentang PC watercooling dan sebagainya gitu ya dan saya merasa sih lebih worth it untuk beli PC daripada kalian build eksternal GPU atau mungkin kalian beli Razer Core atau mungkin Aorus Gaming Box karena itu nggak terlalu jauh gitu perbedaannya paling cuma nambah 25% gitu ya dan ya nggak tahu juga sih ya saya juga belum pernah nyobain kecuali kalau misalnya ada Razer atau mungkin Aorus gitu mau minjemin Aorus Gaming Boxnya atau Razer Corenya ke saya sih ya silahkan ya saya mau coba juga nanti gitu ya dan mungkin tujuan dari Aorus Gaming Box atau mungkin Razer Core ini tujuannya bukan untuk di rumah gitu ya atau mungkin ya bukan untuk upgrade laptop yang di rumah tapi untuk portable gitu ya kegunaannya dan ya intinya sih kalau menurut saya untuk VGA eksternal tidak worth it gitu ya kalau misalnya kalian pakai laptop yang jadul mungkin bisa worth it gitu ya kalau misalnya pakai laptop yang lumayan rada high end atau mungkin rada ya mid end gitu ya mid end yang udah hampir ke endnya sih bukan ke midnya gitu itu menurut saya nggak worth it gitu ya karena ya performanya juga perbandingannya nggak terlalu jauh amat gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya R.R.R.P. Kasiat dan thanks for watching bye-bye